Selamat sore bagi mahasiswa yang menikmati video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam video ini untuk membahas mengenai chapter selanjutnya dari makapulia kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Keterkaitan atau interdependency dari ekonomi dunia Yang kedua adalah country competitiveness Kemudian yang ketiga adalah negara berkembang Yang keempat adalah perjanjian ekonomi regional Dan yang kelima perusahaan multinasional Saat ini, perekonomian antar negara memiliki keterkaitan yang tinggi satu sama lain Atau perekonomian antar negara memiliki interdependency yang tinggi satu sama lain Artinya, kinerja ekonomi satu negara akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara lain Hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan juga bisnis internasional Kinerja ekonomi satu negara akan menjadi lebih baik apabila mereka memiliki ekspor dalam jumlah yang besar Begitu pula investasi bisnis yang jumlah besar di negara lainnya Ekspor yang tinggi dan juga investasi yang tinggi di negara lain Tentu akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara tujuan tersebut Apabila kondisi ekonomi baik, maka ekspor akan tetap stabil atau lebih tinggi Sebaliknya, apabila ekonomi di negara tujuan tersebut sedang mengalami resesi Ekspor dan juga investasi di negara tersebut akan menurun Sehingga mempengaruhi kinerja ekonomi di negara asal pengekspor Keterkaitan ekonomi ini menyebabkan pertumbuhan GDP global yang positif setiap tahun Dapat dilihat pada tabel, pertumbuhan ekonomi global per tahun berkisar di angka 3% per tahun Dari tahun 1980 sampai tahun 2020 Tampak pada tabel bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan GDP di kisaran tahun 2008 Hal ini diakibatkan oleh adanya krisis keuangan global pada waktu itu yang berasal dari Amerika Penurunan GDP global ini menjadi bukti bahwa penurunan ekonomi di suatu negara Berimbas ke perekonomian negara lain Karena lesunya permintaan, maka supply dari negara lain yang menjual ke negara tersebut juga menjadi menurun Di tahun 2020 juga kita melihat penurunan yang cukup dramatis Yaitu di angka minus 4,9 Tentunya ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 Yang menurunkan permintaan konsumen di seluruh dunia dan juga mengganggu kelancaran supply chain Kembali lagi ke interdependensi perdagangan antar negara Hal ini didorong juga oleh adanya liberalisasi perdagangan Atau dihilangkannya hambatan-hambatan perdagangan antar negara Seperti penurunan tarif bila melakukan ekspor atau impor Dan juga penurunan atau penghilangan hambatan lain seperti kuota dan lain sebagainya Faktor lain yang juga mendorong interdependensi ini adalah penguatan link perdagangan dan investasi antar region atau menua Jadi link perdagangan yang semakin kuat contohnya antara Eropa dan juga dengan Asia Antara Amerika dan Asia Semakin kuatnya link perdagangan ini juga meningkatkan keterkaitan perekonomian antar negara Globalisasi atau peningkatan aktivitas perdagangan internasional dan bisnis internasional Telah membantu perekonomian negara berkembang secara lebih signifikan bila dibandingkan dengan negara maju Hal ini diindikasikan oleh pertumbuhan produk domestik berutu atau gross domestic product dari negara berkembang Meningkat secara rata-rata di atas 5% per tahun Jika dibandingkan dengan tren kenaikan GDP negara maju yang hanya maksimal 3% per tahun Membantu negara-negara miskin dan berkembang untuk mengejar ketertinggalan ekonomi adalah manfaat dari adanya globalisasi Namun sisi buruknya adalah resesi global juga menyebabkan hal yang sebaliknya atau reverse Dimana apabila terjadi resesi negara yang sangat terpukul oleh resesi tersebut adalah negara yang sangat terbuka pada globalisasi Atau melakukan aktivitas perdagangan internasional yang cukup signifikan Contohnya pada saat pandemi saat ini di negara-negara di Asia Tenggara yang paling terpukul atau mengalami penurunan GDP yang cukup tajam adalah Singapura Alasannya adalah karena Singapura adalah negara yang paling terbuka terhadap globalisasi Atau melakukan aktivitas perdagangan internasional dalam jumlah yang cukup banyak Di indikasikan dengan persentase ekspor yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan GDP-nya Di sisi lain Indonesia walaupun mengalami penurunan namun tidak setinggi atau sedramatis penurunan di Singapura Mengapa? Karena aktivitas perdagangan internasional Indonesia tidak sebanyak yang dilakukan oleh Singapura Intinya aktivitas ekspor tidak begitu banyak di Indonesia Di mana Indonesia lebih banyak mengandalkan konsumsi domestik atau pengeluaran masyarakat domestik Semakin jelas bahwa perekonomian antar negara menjadi semakin terkait satu sama lain Baik pada saat ekonomi sedang bertumbuh maupun pada saat resesi Resesi global membuat kita menyadari bahwa perekonomian antar negara memang sangat terkait Pada saat resesi, perekonomian negara menjadi menurun Pendapatan masyarakatnya menurun Otomatis permintaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi semakin menurun Sehingga negara-negara tujuan ekspor memiliki permintaan yang lebih rendah dari sebelumnya Hal ini mempengaruhi kinerja ekonomi pada negara pengekspor Contohnya adalah Singapura yang sudah saya bahas tadi Pada saat resesi saat ini permintaan negara-negara tujuan ekspor Singapura menurun drastis Karena Singapura sangat mengandalkan ekspor pada kinerja ekonominya Maka kinerja ekonomi Singapura menjadi sangat terpukul Jadi hal ini mengilustrasikan bagaimana keterkaitan perekonomian antar negara Apabila perekonomian negara lain sedang menurun atau mengalami resesi Hal ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi negara lain Dalam hal ini Singapura sebagai negara pengekspor Dalam hal impor juga dijelaskan pada ilustrasi berikut Yaitu pada tahun 2018 sekitar 15% yang dikonsumsi oleh masyarakat Amerika adalah barang impor Yaitu diukur berdasarkan atas rasio impor terhadap GDP Dengan persentase ini Amerika Serikat sebetulnya lebih kebal dari eksternal shock Atau tekanan eksternal dibandingkan dengan Inggris atau Thailand Karena rasio impor terhadap GDP di Inggris dan Thailand Masing-masing 32% dan 50% Artinya apabila terjadi kenaikan harga impor atau kelangkaan barang impor Ekonomi Amerika tidak akan sebegitu terpukul jika dibandingkan dengan ekonomi di Inggris atau Thailand Akibat kenaikan harga barang impor tadi dan juga akibat kelangkaan barang impor tadi Di samping aktivitas perdagangan yang telah kita bahas tadi Yaitu aktivitas ekspor dan impor Perekonomian satu negara juga sangat dipengaruhi oleh Foreign Direct Investment Portfolio Investment Dan juga arus finansial pada pasar uang internasional Kita bahas pertama Foreign Direct Investment Atau investasi asing langsung FDI atau Foreign Direct Investment ini adalah Investasi dalam bentuk fasilitas manufacturing atau layanan Di negara asing dengan intensi atau niat untuk mengelolanya secara aktif Contoh dari FDI adalah saat suatu perusahaan multinasional Berinvestasi di negara lain untuk membangun pabrik Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin Bahwa contohnya adalah perusahaan Adidas yang membuka pabrik sepatu di Vietnam Atau perusahaan multinasional yang membuka kantor layanan di negara asing atau negara lain Jadi hal ini adalah suatu bentuk dari semakin atau indikator dari semakin terintegrasinya ekonomi Manfaat dari FDI ini bagi negara tujuan adalah tajak yang dapat ditagihkan oleh pemerintah Di samping itu juga adalah semakin terbukanya lapangan pekerjaan Saat suatu multinasional corporation membuka fasilitas pabrik di negara asing Maka masyarakat di negara asing tersebut memperoleh kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan Di samping itu sumber daya lokal seperti bahan baku lokal dan lain-lain juga akan terserap dengan adanya pabrik tersebut Gambar berikut menunjukkan arus masuk investasi asing langsung di negara maju, di negara berkembang, dan di negara ekonomi transisi Negara ekonomi transisi maksudnya adalah negara yang merubah struktur ekonominya dari central planning atau sosialis menjadi liberal atau pasar bebas Dapat dilihat pada gambar bahwa garis yang berwarna hijau mencerminkan FDI inflow pada negara maju Dan yang berwarna oranya mencerminkan FDI inflow rate pada negara berkembang Dapat dilihat pada sirkel di sebelah kanan bahwa FDI inflow di negara maju mengalami minus 27% dari tahun 2005 sampai 2017 Sedangkan di negara berkembang profilnya terus meningkat dan menunjukkan kenaikan sebesar 2% dari tahun 2015 sampai 2017 Hal ini menunjukkan bahwa minat perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara berkembang semakin meningkat Hal ini diakibatkan oleh biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah di negara berkembang Dan juga harga bahan baku atau material yang relatif lebih murah di negara berkembang Kos yang lebih rendah akan mendorong atau dapat membantu perusahaan multinasional untuk menghasilkan produk yang lebih murah Sehingga produk-produk mereka dapat lebih bersaing di pasar global Dua hal yang perlu digarisbawahi adalah Dahulu foreign direct investment dianggap sebagai alternatif dari mengekspor untuk menghindari hambatan perdagangan berupa tarif Contohnya adalah produsen sepatu dari Amerika mengekspor produknya ke Vietnam untuk dijual di sana Digenakan tarif sekian persen sebelum memasuki pasar Vietnam Hal ini menyebabkan sepatu dari produsen Amerika tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk sepatu dari produsen lokal Vietnam Karena tidak dikenakan tarif Sehingga dahulu produsen-produsen asing atau perusahaan multinasional menganggap foreign direct investment adalah alternatif dari mengekspor Untuk menghindari hambatan tarif tersebut Namun saat ini foreign direct investment dan perdagangan internasional atau ekspor-impor merupakan hal yang saling melengkapi atau komplementer Contohnya Dell Computer mempergunakan pabrik mereka di Irlandia untuk menyuplai personal computer ke negara-negara di Eropa Alih-alih mengekspor dari Austin, Texas yang merupakan headquarter Dell ke beberapa negara Eropa Hal ini tentu saja merimbas pada kos yang lebih tinggi Hal yang sama juga terjadi pada Honda, produsen mobil asal Jepang yang membangun pabrik yang besar di Marisfal, Ohio Menjadi eksporter terbesar, eksporter mobil terbesar dari Amerika Serikat ke negara-negara tetangga Peningkatan dari investasi asing langsung ini juga didorong oleh upaya-upaya pemerintah lokal untuk menarik perusahaan-perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negaranya Contoh, Indonesia menarik investor-investor dari negara-negara tetangga untuk berinvestasi di Indonesia dengan membuat pabrik ataupun kantor-kantor perwakilan atau kantor layanan Dengan memberikan berbagai insentif, salah satunya adalah keringanan pajak atau tax holiday dalam periode tertentu Terkadang perselisian perdagangan juga dapat mendorong dilakukannya foreign direct investment Investasi perusahaan Jepang di Amerika adalah akibat dari adanya ketidaksiembangan perdagangan antara Amerika dan Jepang Dan karena tekanan dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Jepang untuk melakukan sesuatu agar dapat mengurangi defisit derajah perdagangan Amerika Ilustrasinya adalah karena Amerika mengalami defisit derajah perdagangan dengan Jepang Diakibatkan oleh begitu banyaknya mobil Jepang yang diimpor ke Amerika karena permintaan konsumen begitu tinggi Hal ini menyebabkan impor Amerika melebihi dari nilai ekspornya Sehingga derajah perdagangan Amerika mengalami defisit Untuk itu pemerintah Amerika mendorong pemerintah Jepang atau investor-investor dari Jepang Seperti Honda, Toyota, Nissan, dan Mitsubishi Untuk melakukan foreign direct investment di Amerika Yaitu men-setup fabrikasi mereka di Amerika Serikat Sehingga mobil-mobil Jepang tersebut dapat diproduksi di Amerika Serikat Untuk dipasarkan di Amerika Serikat Sehingga Amerika Serikat tidak perlu lagi mengimpor mobil-mobil Jepang tersebut Dengan demikian, neraca perdagangan Amerika tidak lagi mengalami defisit Selain investasi langsung atau foreign direct investment Bentuk investasi di negara asing dapat berupa portfolio investment Investasi ini adalah investasi di negara asing yang dapat ditarik dalam periode yang pendek Contohnya adalah investasi pada saham dan obligasi asing Bentuk investasi yang lain adalah pada pasar finansial internasional Dalam hal ini, bank dan perusahaan menjual dan membeli mata uang Untuk melakukan aktivitas atau transaksi ekspor dan impor mereka Namun, pada pasar finansial internasional saat ini Petrader memperdagangkan mata uang tidak berdasarkan atas aktivitas ekspor dan impor yang mereka lakukan Tapi, berbasis pada berita-berita mengenai inflasi, berita-berita mengenai fluktuasi suku bunga, political events, bagaimana pergerakan pasar saham dan pasar obligasi, commodity supply and demand, dan sebagainya Sehingga, volume perdagangan internasional pada mata uang itu melebihi dari volume perdagangan barang dan jasa sendiri Depresiasi masif pada mata uang-mata uang Asia di tahun 1997 sampai dengan 1999 Yang dikenal dengan krisis keuangan Asia adalah contoh dari bagaimana pengaruh dari pergerakan uang jangka pendek ini Atau perdagangan mata uang jangka pendek Pengaruh dari perdagangan mata uang jangka pendek ini saat ini merupakan faktor penentu yang sangat powerful terhadap pergerakan mata uang Dibandingkan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Nilai mata uang yang menguat atau meningkat dapat mengurangi foreign investment di negara tersebut Atau investasi asing di negara tersebut dan justru akan mendorong outflow of investment Karena nilai mata uang yang menguat membuat nilai mata uang negara asing menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang kita Sehingga daya beli mata uang asing terhadap mata uang kita menjadi lebih rendah atau barang-barang menjadi lebih mahal Nilai mata uang yang meningkat juga mendorong penurunan tingkat bunga Apabila sentral bank menginginkan untuk menstabilkan nilai mata uang tersebut Karena dengan menurunkan suku bunga akan juga menurunkan permintaan terhadap mata uang tersebut untuk diinvestasikan Sehingga saat demand menurun diharapkan kesimbangan suplai dan demand tercapai Sehingga nilai mata uang menjadi stabil kembali Dan penurunan tingkat bunga juga dapat mendorong investasi lokal Dimana tingkat bunga yang menurun akan menyebabkan bunga simpanan atau bunga tabungan menjadi menurun Namun di sisi lain bunga dari kredit atau peminjaman uang menjadi lebih rendah Sehingga biaya untuk berinvestasi atau cost of capital menjadi lebih rendah bagi para pengusaha-pengusaha lokal Kita masuk ke topik bahasan berikutnya yaitu country competitiveness atau daya saing negara Daya saing negara adalah tingkat produktivitas dari suatu negara Yang direpresentasikan oleh kapasitas produksi suatu perusahaan secara domestik maupun secara internasional Faktor-faktor yang membentuk competitiveness ini adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kapital Kepemilikan suatu negara terhadap sumber daya-sumber daya ini akan membentuk daya saingnya Semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin banyak sumber daya alam dan sumber daya modal akan meningkatkan daya saing dari suatu negara Namun daya saing suatu negara ini bukanlah hal yang permanen atau fix Dimana ranking dari daya saing negara dari ketahun-ketahun dapat berubah Jadi fitur dominan dari global ekonomi adalah perubahan yang dinamis dari status masing-masing negara terkait dengan outputnya Artinya daya saing negara dapat diindikasikan oleh tingkat pertumbuhan GDP-nya per tahun dan juga besaran dari GDP mereka per tahun Dapat dilihat pada gambar bahwa indeks daya saing global berubah-ubah setiap tahun Jadi negara-negara yang menduduki ranking pertama dalam indeks global competitiveness tidak selalu menduduki ranking satu di tahun berikutnya Terlihat pada tabel bahwa dari tahun 2010 hingga 2017 Switzerland menduduki peringkat satu dalam hal daya saing global Kemudian di tahun 2018 digantikan oleh United States Itu juga pada ranking 2 global competitiveness index pada tahun 2010 ditempati oleh Amerika Serikat Tahun berikutnya ditempati oleh Sweden dan tahun-tahun berikutnya ditempati oleh Singapura Peran dari sumber daya manusia menjadi semakin penting sebagai faktor penentu utama dari daya saing suatu negara dan juga industri Bersamaan dengan level teknologi yang semakin meningkat Singapura salah satu dari macan Asia secara konsisten di ranking pada world top 10 ekonomis Begitu juga macam Asia yang lain yaitu Taiwan yang juga masuk dalam ranking top 10 world ekonomis Kedua negara Asia ini virtually tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk diandalkan untuk membangun atau meningkatkan daya saing mereka Sehingga jelas bahwa sumber daya manusia dan teknologi adalah faktor yang krusial untuk membentuk keberlangsungan ekonomi suatu negara secara jangka panjang Bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup Kita menuju ke bahan berikutnya yaitu Energing Economies atau negara berkembang Perekonomian yang besar atau partner-partner perdagangan besar umumnya berlokasi di Triad Region Yaitu North America, Eropa Barat, dan Jepang yang secara kolektif memproduksi kurang lebih 80% dari total GDP di dunia Namun pada abad 21 ini, peluang-peluang komersial akan ditemukan lebih banyak di negara-negara berkembang Contohnya, pada 20 tahun kebelakang, annual GDP growth China itu rata-rata 9,5% per tahun Dimana India mencapai 5,7% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan GDP di Amerika Serikat yang tergolong negara maju Yaitu hanya 3% Perusahaan multinasional dari negara maju seperti Harald Packard Mereka memperoleh manfaat dari adanya negara berkembang ini Contohnya adalah saat pertumbuhan permintaan HP atau produk-produk HP di Brazil, Rusia, India, dan China semakin meningkat Hal ini membantu HP untuk menghindari dampak dari resesi di pasar US Dan negara berkembang ini atau permintaan yang semakin meningkat di negara berkembang Justru mendorong HP untuk meningkatkan atau membuat sales forecast dari HP ini meningkat Di samping itu, jumlah kompetitor atau pemain-pemain global juga diharapkan muncul dari negara-negara berkembang Contoh perusahaan-perusahaan global yang muncul dari negara berkembang Contohnya adalah Samsung, Alibaba, Haier, Huawei, dan sebagainya Pada tahun-tahun dan dekade ke depan, pasar yang memberikan potensi yang besar untuk meningkatkan ekspor dari Amerika Serikat Bukanlah lagi trading partners dari Eropa atau Jepang Tapi dari negara-negara berkembang Peningkatan permintaan di negara berkembang menjadi sumber dari peningkatan ekspor Amerika Yang dapat meningkatkan nilai ekspor Amerika secara signifikan Salah satu negara berkembang, contohnya adalah India Yang telah menjadi satu negara yang merupakan sumber dari information technology atau sources dari information technology Komunikasi dan juga pengembangan software Banyak juga perusahaan multinasional yang mengendirikan atau mengembangkan call center di India Rusia juga sangat kaya dalam hal sumber daya alam termasuk minyak dan gas Di mana Rusia sekarang sedang meningkatkan kapabilitasnya dalam perdagangan internasional dan akan menjadi major trading partner yang potensial Negara-negara berkembang cenderung dapat mengubah peta dari internasional bisnis ini dalam dekade-dekade ke depan Pemasaran di negara berkembang membutuhkan pendekatan yang secara konstektual berbeda dari negara maju Perusahaan yang telah sukses memasarkan produknya di negara maju Dapat menerapkan strategi pemasaran yang sama di negara berkembang atau menerapkan strategi yang berbeda sama sekali Saat perusahaan multinasional memasuki pasar negara berkembang, mereka cenderung membawa produk-produk dengan standar quality western Dan menganggap produk-produk lokal sebagai produk yang inferior Mereka mengetahui bahwa terdapat permintaan yang cukup tinggi di negara berkembang untuk produk-produk yang berasal dari Eropa atau western Namun perusahaan-perusahaan ini mengabaikan bahwa di samping keinginan masyarakat negara berkembang untuk memiliki produk-produk yang berkualitas western Namun jumlah konsumen yang dapat membelinya atau afford produk-produk ini cenderung sedikit Dalam hal harga atau kualitas, sebagian besar konsumen negara berkembang lebih memilih harga Dan memilih produk-produk yang hampir mendekati kualitas western Good enough, tapi tidak terlalu mahal Perusahaan-perusahaan lokal yang membuat produk-produk yang cukup baik ini atau good enough Memasang harga dapat 75% lebih rendah daripada produk-produk western tersebut Dan lokal company ini atau perusahaan lokal ini merupakan penantang yang cukup tangguh bagi perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dengan harga produk yang lebih mahal Apalagi perusahaan lokal ini dapat memproduksi produk yang lebih baik secara kualitas saat mereka memiliki skala yang lebih besar Dengan skala yang lebih besar, perusahaan lokal ini juga dapat menurunkan biaya variabelnya Dan dengan skala yang besar, mereka memiliki cukup dana untuk berinvestasi pada R&D untuk memproduksi produk-produk yang inovatif Sehingga dengan skala yang semakin besar, perusahaan lokal menjadi penantang yang serius bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk ke pasar negara berkembang Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu Regional Economic Arrangement atau Perjanjian Ekonomi Regional Ada pun beberapa bentuk-bentuk perjanjian ekonomi regional seperti Mercosur, GCC atau Gulf Corporation Council SAARC atau South Asian Agreement for Regional Cooperation in South Asia Dan juga ASEAN Association of East Asian Nations Tujuan dari dibentuknya grup-grup ini atau kelompok-kelompok negara ini dengan perjanjian yang telah disepakati Adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang berpartisipasi di kelompok-kelompok tersebut Ada pun evolusi dari perjanjian ekonomi regional dari yang paling rendah adalah free trade area Kemudian custom union, common market, monetary union, dan political union Masing-masing perjanjian ini akan kita bahas di slide berikutnya Yang pertama kita akan membahas free trade area Free trade area adalah perjanjian formal antar beberapa negara yang sepakat untuk menurunkan atau mengeliminasi biaya cukai dan hambatan non-tarif pada perdagangan antar negara-negara ini Namun negara-negara member dari arrangement ini atau perjanjian ini boleh secara bebas menentukan tarif eksternal yang akan mereka kenakan pada negara-negara di luar grup atau bukan member Salah satu masalah yang fundamental dengan perjanjian ini adalah negara non-member dapat mengekspor produk mereka ke negara member dengan eksternal tarif yang paling rendah pada free trade area tersebut Untuk kemudian produk tersebut ditransport ke negara tujuan Jadi negara non-member ini menghindari membayar tarif yang lebih tinggi apabila mereka menuju ke negara tujuan mereka secara langsung Dan apabila negara tujuan mereka ini memiliki tarif eksternal yang lebih tinggi Untuk menghindari ke curangan ini atau menghindari metode-metode penghindaran tarif ini diperkenalkanlah kemudian local content laws Jadi local content law ini menetapkan bahwa suatu produk dikatakan produk domestik dan tidak akan dikenakan biaya impor atau tarif impor Apabila produk tersebut memiliki sekian persen lokal konten atau sekian persen dari produk tersebut diproduksi secara lokal Atau mempergunakan bahan baku lokal yang diperoleh dari negara-negara di free trade area tersebut Sehingga local content laws ini didesain untuk mendorong eksporter asing untuk men-setup manufacturing facilities mereka di area free trade Sehingga mereka men-setup pabrik di negara free trade area agar produk mereka diakui sebagai produk domestik Sehingga tidak dikenakan biaya impor ke negara-negara anggota free trade Berikutnya adalah custom union Jadi custom union ini terjadi apabila member dari free trade area mereka memasang eksternal tarif yang sama bagi negara-negara yang merupakan non-member Jadi hal ini mencegah negara-negara non-member untuk melakukan penghindaran tarif tadi atau melakukan kecurangan Dimana non-member country ini dapat mengekspor ke negara member yang memiliki eksternal tarif paling rendah Kemudian mereka mengirimkan produknya ke negara tujuan dengan tarif eksternal yang lebih tinggi Sehingga mereka menghindari eksternal tarif yang lebih tinggi apabila mereka mengekspor langsung ke negara tujuan tersebut Sehingga custom union merupakan move untuk mengurangi atau menghindari adanya kecurangan ini Level berikutnya dari perjanjian ekonomi regional adalah common market Pada perjanjian common market, negara-negara member mengeliminasi semua tarif dan hambatan perdagangan antar negara-negara member tersebut Mereka juga mengadopsi atau menentukan tarif eksternal yang sama bagi negara-negara non-member yang ingin memasarkan produknya di negara member tersebut Dan mereka juga menghilangkan semua hambatan pada arus modal dan tenaga kerja antar negara-negara member Sehingga tidak ada lagi hambatan bagi tenaga kerja untuk bermigrasi ke negara member untuk mencari pekerjaan Monetary Union merepresentasikan level keempat dari integrasi ekonomi regional Di mana mereka mengadopsi satu mata uang yang sama dalam satu region Hal ini dilakukan oleh European Economic Community dengan mata uang euro Level berikutnya dari perjanjian regional adalah political union Dalam political union, negara-negara dalam satu region atau negara-negara member tidak hanya membentuk satu kesatuan ekonomi Tapi juga membentuk suatu kesatuan politik Namun dalam political union terdapat kekhawatiran pada member countries bahwa mereka dapat kehilangan sejumlah kedaulatan untuk mengatur negara mereka sendiri Political union seringnya tidak terjadi karena masyarakat cenderung menolak political union ini Untuk melindungi lapangan pekerjaan mereka dan juga hak-hak tenaga kerja mereka dan sosial benefit mereka yang mereka peroleh dari negaranya Bahasan berikutnya adalah multinational corporation atau perusahaan multinational Perusahaan multinational adalah perusahaan yang memiliki fasilitas produksi ataupun aset lainnya di satu negara lain di luar negaranya sendiri Perusahaan multinational akan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun dan dekade ke depan Ada pun faktor-faktor yang mendorongnya adalah yang pertama Forces of economies of scale Artinya perusahaan multinational ini ingin mencari economies of scale Dimana apabila mereka memproduksi dalam jumlah yang lebih besar Mereka dapat menekan variable cost menjadi lebih rendah Sehingga harga produknya dapat ditekan dan harga produk menjadi lebih kompetitif secara global Faktor kedua yang mendorong semakin meningkatnya jumlah perusahaan multinational atau eksistensinya secara global adalah Hambatan-hambatan perdagangan dan investasi yang semakin menurun di seluruh negara di dunia Baik dalam hal tarif maupun hambatan-hambatan non-tarif seperti kuota dan lain sebagainya Faktor pendorong yang lain adalah kebutuhan perusahaan multinational ini untuk menjadi dekat dengan pasarnya Sehingga mereka membuka fasilitas produksi di negara-negara tujuan untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan di negara tersebut Faktor yang keempat adalah semakin berkembangnya teknologi di banyak negara di seluruh dunia Mendorong mereka untuk memasuki negara-negara tersebut untuk berinvestasi di sana Demikian paparan saya mengenai chapter ini Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik Kita berjumpa kembali di video berikutnya Terima kasih atas latensinya Selamat sore Terima kasih